Sidang cerai Ferry Irawan di pengadilan agama Jakarta Selatan mempertemukan Fena Melinda dan sang mertua Hari Yati. Fena Melinda bersama keluarga dan tim kuasa hukumnya sampai terlebih dahulu jelang sidang cerai. Kedatangan Fena Melinda itu kemudian disusul keluarga Ferry Irawan yang hadir sekitar pukul 10 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribun seleb, terlihat Hari Yati didorong menggunakan kursi roda oleh adik Ferry. Hari Yati, Ibunda Ferry Irawan tidak banyak bicara jelang sidang. Namun Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum berharap sidang mediasi berjalan lancar dan menemukan titik terang. Ketika di ruang tunggu sidang, terlihat Fena Melinda menghampiri mertuanya yang duduk di kursi roda tersebut. Seketika Fena Melinda bersalaman dengan Hari Yati untuk menghormati Ibu Ferry Irawan, sepintas terlihat Fena Melinda seperti akan mencium tangan sang mertua. Namun komunikasi keduanya tidak lagi dilanjutkan oleh Fena Melinda dan Hari Yati. Ketika dihampiri Fena Melinda, terlihat wajah Hari Yati tidak terlalu bersemangat disapa oleh sang menantu. Sehingga Hari Yati dan Fena Melinda memilih duduk bersama masing-masing tim kuasa hukum dan keluarga. Diketahui Ferry Irawan mengajukan talak cerai kepada istrinya Fena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 7 Februari 2023. Permohonan talak didaftarkan oleh kuasa hukum Ferry Irawan Khairul Imam melalui sistem ICORN. Selain Ferry Irawan yang mengajukan gugatan talak, ternyata Fena Melinda juga menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di hari yang sama. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas PA Jakarta Selatan Taslimah yang menyebut keduanya mengajukan perceraian di hari yang sama. Namun saat ini perkara cerainya tersebut dijadikan satu dalam gugatan cerai Ferry Irawan lantaran ayah sambung Feral Bramasta itu mengejukkannya terlebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fena mengaku percaya diri dalam sidang lantaran ditemani oleh keluarga besarnya. Terima kasih telah menonton!